Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio berpeluang menjadi calon menteri pada pemerintahan mendatang. Sementara Ketum PKB Mohamim Iskandar berkelakar, nama waketumnya Hanif Dakiri akan menjadi menteri dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu sudah sejauh mana pembahasan bagi-bagi kursi ini, benarkah akan ada penambahan jumlah kementerian guna bisa mengakomodasi seluruh elemen yang sudah bergabung. Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran ada Sylvester Matutina, serta Direktur Esekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam Pak Sylvester dan juga Mas Agung, apa kabar? Selamat malam Pak Sylvester. Oke baik, saya langsung saja ke Pak Sylvester terlebih dahulu. Jadi artinya sudah dispil oleh dua ketum, ketumpan dan juga ketum PKB. Jadi pembahasannya sudah clear, bahkan jumlah kursinya sudah dibahas begitu Pak Sylvester? Saya pikir itu belum ya. Sampai sejauh ini mungkin ya teman-teman ketua partai ini agak genit sedikit. Jadi yang saya ketahui sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu lebih mengenai, sobat bahasannya itu mengenai postur APBN 2025, itu penting. Terus yang kedua mengenai desain kabinetnya, apakah nomenklatur yang ada sekarang, 34 kabinet apa, menteri itu sudah mencukupi atau belum? Apakah ada penambahan atau belum? Terus yang kedua Mas Gibran sendiri mengatakan bahwa akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di rakyat untuk penyusunan program ke depannya. Jadi saya pikir itu belum final ya, jadi baru ya kegenitan-kegenitan teman-teman saja ketua-ketua partai. Oke, jadi artinya kalau Anda mengatakan sedang membahas atau menimbang begitu soal nomenklatur, ada kemungkinan atau seberapa besar potensinya nanti dari 34 mungkin bertambah menjadi 40 yang hari ini sedang banyak dibicarakan begitu Pak Sylvester? Ya, jadi kalau dari itu kan memang tergantung hak prerogatif Presiden ya, dalam hal ini Pak Prabowo. Tapi sejauh kita melihat bahwa nomenklatur yang ada sekarang, ya kan, yang terjadi di pemerintahan Pak Jokowi, yaitu 34 menteri, saya pikir sudah sangat memadai. Yang mana juga di situ ada sebenarnya yang banyak orang lupa bahwa ada wakil-wakil menteri. Oke. Yang bisa juga membantu menteri dan presiden terpilih. Tapi intinya kalau menurut kami dari TKN itu yang paling penting itu adalah bukan hanya untuk mengakomodir secara politik, tapi memang kementerian atau menteri yang dibutuhkan adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dan Mas Kiribang ke depannya. Oke, baik. Ya, untuk menterinya sendiri tentunya kriteria-kriteria yang ada seperti yang mempunyai kompetensi, profesional, mempunyai integritas, dan yang penting juga amanah dan mempunyai visi dan misi yang sama dengan presiden. Oke, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Jadi Mas Agung, kalau sudah ada wacana seperti ini, sudah mulai mempertimbangkan, ini kemungkinan besarnya akan menambah dengan kemudian dalih mengakomodasi atau sesuai dengan kebutuhan seperti yang dikatakan Pak Silvester tadi Mas Agung? Ya, sebelum itu saya ingin menyederhanakan ya, ada tiga kanal ketika nanti presiden akan memilih seorang menteri. Pertama, ada semangat rekonsiliasi Mas Bram, Pak Silvester ya. Rekonsiliasi ini nanti akan menampung KUBU 01, apakah itu PKB, Nasdem, atau KUBU 03 ya, diwakili oleh PDIP. Yang kedua, ada semangat akomodasi tadi Pak Silvester sudah menjelaskan juga. Nah, di sini akan masuk Koalisi Indonesia Maju, ya, ormas, relawan mungkin, ya, ataupun kekuatan-kekuatan lain seperti vaksi solo ataupun vaksi hambalang misalkan. Yang ketiga, ada semangat meritokrasi Mas Bram. Semangat ini akan coba merangkul teman-teman non-parpol. Ya, teman-teman yang punya keahlian, yang kita harap ini bagian dari semangat untuk membentuk kabinet Zaken. Ya, seperti itu. Jadi, saya kira semangat rekonsiliasi, akomodasi, maupun meritokrasi ini yang akan mewarnai pembentukan kabinet dari Prabowo Gibran. Dan tidak bisa dipungkinkan, kita tidak akan bisa melepas salah satunya. Dan ini memang konsekuensi ya, dari sistem presidensil kita yang berpadu dengan multi-partai ekstrim. Mas Agung, berarti kalau kemudian dengan analisa Anda tadi akan cukup banyak dong, ya, yang kemudian dicoba untuk menggabungkan, begitu. Artinya, akan seberapa besar porsinya? Apakah profesional akan juga sedikit nanti dalam analisa Anda, begitu? Iya, otomatis kontraksinya ke, ini Mas Bram, ya, ke nomenklatur kementerian, ya, satu. Tapi bisa juga mengoptimalkan fungsi wakil menteri. Oke. Dan diketika bisa juga membuat bobot Menko itu besar. Artinya Menko ini setara misalkan dua kursi atau tiga kursi menteri. Sebenarnya itu. Sehingga ketika nanti ada salah satu partai Koalisi Indonesia Maju meminta jatah Menko, ya, misalkan Golkar nih ya, minta lima. Seperti itu. Nah, karena dia minta Menko perekonomian, otomatis hanya tiga orang menteri yang dia dapat. Menko dua, tadi ya, sisanya dua lagi menteri yang mau ngampu kementerian tertentu. Jadi, saya kira solusinya atau win-win solusinya seperti itu. Kalau memang kita tidak mau menambah nomenklatur menteri. Tapi kalau mau menambah, ya, ya sudah seperti itu, Mas Bram. Ada bobot yang berbeda gitu ya, kalau menteri biasa dengan Menko. Oke, saya konfirmasi kalau begitu ke Anda begitu, Pak Silvester. Jadi, artinya kalau kemudian ada informasi soal partai parlemen yang hari ini ada di Koalisi Indonesia Maju itu akan masing-masing mendapatkan Menko itu benar atau tidak, Pak Silvester? Iya, saya mengacu dulu dari Pak Mas Agung Bas Korot tadi bahwa harga satu orang Menko itu bisa dua menteri. Itu pernah terjadi ya. Waktu zaman Pak Jokowi dulu, itu Hanura kalau nggak salah. Itu ketum Hanura itu jadi Menko, terus menterinya yang dua itu hilang. Jadi, saya sepakat banget sama Pak Mas Agung. Nah, itu skema itu akan digunakan Pak Prabowo nanti nggak, kira-kira Pak Silvester? Saya pikir bisa jadi iya, karena nilai satu Menko itu mahal juga ya, dua menteri. Jadi, mungkin bisa saja. Jadi, kembali lagi, yang kalau kami berharap bahwa Menteri yang terpilih ini benar-benar nanti akan menjadi kepanjangan tangan dari Presiden. Mempunyai visi, misi, dan hati yang sama dengan Presiden terpilih nantinya. Bukan hanya sekedar mengakomodir dari partai-partai atau mengakomodir siapa saja. Dan yang paling bahaya juga kita tidak mau apabila yang kita akomodir nantinya mempunyai agenda tersendiri. Ataupun nantinya Menteri yang terpilih itu lebih mengutamakan partainya ataupun kroni-kroninya. Itu yang kembali lagi sebagai rakyat ya, bukan hanya sebagai TKN. Kami akan meminta ke Pak Presiden, walaupun itu kewenangan beliau atau prerogatif beliau. Tapi intinya, memasukkan dari kami bahwasannya Menteri-Menteri yang akan diakomodir nantinya benar-benar adalah yang punya kompetensi, punya profesionalitas, punya integritas begitu. Oke, Pak Silvester, maksud Anda kalau tidak satu visi membawa agenda sendiri ini dari Koalisi Indonesia Maju yang memang sudah berkeringat pada Pilpres? Atau yang baru masuk, yang baru datang ini yang kira-kira dikhawatirkan punya agenda sendiri, Pak? Ya, bisa jadi yang baru masuk ataupun yang di dalam juga yang punya visi berbeda ya. Tapi kalau kita yang satu koalisi kemarin di TKN, visi-misinya sama, kita solid, kita juga saling mendukung. Jadi saya pikir mungkin yang baru akan bergabung ya. Jadi kalau bisa, memang yang harus diperhatikan yang mempunyai hati, visi, dan misi yang sama dengan Presiden. Oke, nah ini menentukan statement Anda ini bisa publik perkirakan soal jumlahnya mana yang lebih besar nggak sih, Pak? Artinya kalau yang kemarin sudah berkeringat ini jangan-jangan lebih besar, 5-4 kursi yang kata Mas Agung Baskoro tadi? Belum, Pak. Karena saya kayaknya belum sampai ke situ ya. Termasuk kayak tadi ada penjemputan nama, ya kan? Saya pikir itu hanya sejeniskan saja dari ketum-ketum Pak Kaya, tapi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya pikir belum mengerucut yang sampai ke situ. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, saya pengen membahas soal kegenitannya ini. Jadi kalau kemudian ini disampaikan ke publik, artinya memang sudah fix namanya, atau sedang mencoba menawarkan, atau melihat, mentes respon publik begitu Mas Agung? Iya, kalau politisi celetuk itu bukan sembarang celetukan Mas Gam ya. Pasti ada maksudnya. Jadi saya melihatnya dalam dua panggung ya. Panggung depan itu ingin melakukan semacam testing the water ya. Ingin menguji apakah ini diterima atau tidak. Dan itu menarik kalau lihat di sosial media ya. Ketika nama Mas Eko dimunculkan ya, netizen langsung beraksi di kolom komentar semua kanal media-media mainstream seperti itu. Tapi di belakang panggung, itu memang mungkin sudah ada arahan menawarkan nama-nama yang mengemuka ya. Misalkan pan yang terbredar itu ada nama ketumnya Pak Julhas, kemudian ada nama Mas Eko, tadi sudah disebut ya. Kemudian ada nama Mas Yandri, atau Pak Sekjen ya, Pak Edi Sofarno, seperti itu. Dan di barisan partai lain, misalkan PKB ada misalkan Sekjennya, Mas Hasanuddin Wahid, atau siapa lagi gitu ya. Ketumnya, Caimin, dan seterusnya. Jadi saya melihat masing-masing partai ini sudah menawarkan nama-nama dan juga sudah melempar ke publik dalam beberapa hal gitu. Dan ini bagian dari, dalam ternyata petik, menjaga galapak masing-masing agar tidak diganggu atau dikurangi jatahnya, Mas Uram. Ya kalau nggak demikian, bahaya ini kan. Jadi kalau saya kemarin menyampaikan ada pemain, ini kan Prabowo Gibran ini sedang menyusun tim nasional ya. Jadi ada pemain yang memang sudah lama bermain, ini yang memang benar-benar secara natural tim lama. Yang baru ini ada tim naturalisasi nih, yang memang baru masuk lah gitu ya. Mencoba dikeberlanjutkan gitu kan, dari visi perubahan gitu. Nah ini kan mudah ini. Ya tapi tiba-tiba pemain naturalisasi ini kan dalam berapa pertandingan kemarin di U23 menentukan ya jalannya permainan kan. Oke, baik-baik. Logika yang menarik. Jadi kalau mau pemain lama ini harus mempertahankan ya posisi tawarnya, nilai strategisnya, supaya apa? Tidak disalib oleh pemain-pemain baru ini yang memang dalam berapa hal bisa mempertahankan. Jangan-jangan bisa pemain dua kaki misalkan. Jangan-jangan bisa balik badan ya. Nah potensi itu ada atau tidak, Mas Agung? Jadi artinya untuk yang pemain naturalisasi atau yang akan bergabung setelah Pilpres ini, ini ada kekhawatiran itu atau tidak dalam analisa Anda? Saya melihatnya demikian, soalnya Anies Mohahimin masih ke Aceh ya, mengeluarkan suara perubahan di sana. Saya melihatnya masih ada arahan dua kaki nih. Kok Aceh ngomong perubahan di Jakarta ngomong keperlanjutan kan seperti itu. Oke, jadi ini mengkhawatirkan nggak Pak Silvester? Tidak ya, kan ini juga baru komunikasi politik sepengetahuan saya ketika Pak Prabowo dan Pak Muhahimin bertemu, begitu juga dengan Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Palu, itu belum ada mengerucut ya mengenai pembagian kue itu nggak ada. Jadi baru tahap silaturahmi, hanya ya itu tadi, saya bilang tadi, ya namanya komunikasi politik, ya kan, akrobat politik, ya bisa saja tiktokkan antara sesama, antara Cak Imin dan Anitta Kiri atau lagi dengan yang lainnya, ya kan. Jadi itulah ya, ya kita happy-happy aja sih melihatnya ya. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Oke, baik-baik. Kami publik tentu akan menunggu siapa yang kemudian akan disodarkan dan siapa yang kemudian akan jadi pada 20 Oktober nanti. Terima kasih atas waktu dari para nasumer, ada Pak Silvester Matutina, Wakil Ketua Tekan Prabowo Gibran, dan juga Mas Agung Bakas Koro, Direktur Sekutif Trias Politika Strategis, telah bergabung sama kami selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Bram dan Mas Agung, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.